Pangeran ketiga Menganggup dan dengan sungguh-sungguh memperkenalkan, Kaisar lama ke Kaisaran Dayan meninggal 10 tahun yang lalu. Penyebab spesifik kematiannya tidak diketahui. Di bawah lututnya ada 8 pangeran dan 12 putri. Kaisar tua berada di puncak musim semi dan musim gugur dan mencapai puncak Senjun selama bertahun-tahun. Dia telah mencari peluang untuk menerobos ranah Raja Dewa. Namun dia tidak mengangkat seorang pangeran, dan tiba-tiba mati di luar Kekaisaran, bahkan sejauh ini jenazahnya belum terlihat. Hal ini menyebabkan kematiannya, Kekaisaran mengalami kekacauan selama setengah tahun. Selama periode ini, mereka semua ingin merebut tahta. Di antara mereka, ada dua pangeran terkuat, Pangeran tertua dan Pangeran keempat. Putra tertua adalah putra sulung, dan ibunya adalah ratu istana. Wajar jika dia menggantikannya. Selain itu, anak-anak kerajaan dan pejabat senior istana Kekaisaran mendukungnya. Namun, Pangeran keempat berpendapat bahwa kematian Kaisar lama ada hubungannya dengan Pangeran Besar, dan Pangeran Besar memiliki motif tersembunyi. Dia bersumpah untuk merebut tahta, mencari tahu penyebab kematian Kaisar lama, dan memberikan pertanggung jawaban kepada orang-orang di dunia. Kekuatan Pangeran keempat sangat kuat, dan dia telah menarik Pangeran, Putri, dan Menteri lainnya, dan suara rakyatnya sangat tinggi. Terlebih lagi, dia telah menarik kekuatan-kekuatan top dari semua sisi, dan kekuatannya sangat besar. Mendengar Ini, Jitiansing mengerutkan kening dan bertanya, apakah Pangeran keempat gagal memenangkan tahta? Apakah dia Pangeran Lian? Petik 2 Tidak Pangeran ketiga dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, Pangeran keempat tidak berhasil merebut Kaisar, tetapi dia dibunuh di luar Istana Kekaisaran oleh Pedang Pangeran Agung. Selama masa perebutan tahta kedua Pangeran, terlalu banyak hal yang terjadi, terlalu banyak kekuatan yang terlibat, dan prosesnya sangat berliku-liku dan rumit, yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata. Namun hasil akhirnya adalah Pangeran tertua memenangkan tahta dan menjadi Kaisar baru. Pangeran keempat terbunuh, dan tiga putri dan lima putri yang mendukungnya serta sejumlah besar anggota istana ditangkap. Orang-orang itu akan dihukum berat, dipenjarakan di kota Kekaisaran, atau diasingkan ke berbagai dewa. Ji. Tian Xing menganggup dan bertanya, jadi Pangeran Lian adalah salah satu dari tiga pangeran yang mendukung Pangeran keempat? Tidak juga, Pangeran ketiga menggelengkan kepalanya lagi. Yu Ji Tian Xing mengerutkan kening dengan keras dan berkata dengan agak tidak senang, bisakah kamu berhenti menjual kunci dan menyelesaikan pembicaraan sekaligus? Eh. Pangeran ketiga merasa malu, dan menjelaskan dengan belak-belakan, Pangeran Lian adalah putra Pangeran Kedelapan. Dia tidak ikut serta dalam masalah perebutan Kaisar. Sebelumnya, dia selalu terobsesi dengan berlatih Sinto dan bertekad untuk menerobos ranah Raja Ilahi. Dia tidak berani tertarik pada kekuasaan, kekuasaan dan tahta. Dia hanya menuruti latihan dan mengejar puncak Sinto yang abadi. Di antara delapan Pangeran, dia adalah yang paling berbakat dan paling disukai oleh Kaisar Lama. Banyak orang bahkan berspekulasi bahwa jika dia membantu Pangeran keempat memperebutkan tahta, kemungkinan besar dia akan berhasil. Ji Tian Xing bahkan lebih bingung dan bertanya, karena Pangeran Lian adalah orang yang bodoh dalam bela diri dan tidak ikut serta dalam perebutan tahta, mengapa dia diasingkan ke Kerajaan Api Darah. Pangeran ketiga terdiam sesaat, dan suara itu menjawab, karena dia dan Pangeran keempat adalah satu ibu sebangsa. Bahkan jika dia tidak ikut merebut tahta, Pangeran keempat dan selir ibu mereka hampir membunuh Pangeran tertua dan naik tahta. Setelah merebut tahta, Pangeran tertua membunuh Pangeran keempat dan selir ibu mereka, dan membunuh lebih dari 3.000 orang di rumah Pangeran keempat. Aku mengerti. Ji Tian Xing tiba-tiba menyadari bahwa dia dihukum karena tidak melakukan apapun. Pangeran ketiga melanjutkan, setelah Pangeran tertua naik tahta, Pangeran Lian menunjukkan ketidakpedulian. Tampaknya dia tidak terlalu memperhatikan kematian saudara laki-laki dan ibunya. Dia tidak menunjukkan niat untuk berlatih seperti biasa. Karena itu, banyak orang di ibu kota kekaisaran membicarakannya di belakang mereka, mengatakan bahwa bahkan sang Pangeran adalah hewan berdarah dingin tanpa perasaan. Mereka benar-benar merasa sedih untuk Pangeran keempat dan ibu serta selir mereka. Tetapi bahkan sang Pangeran pun tidak tergerak. Seperti biasa. Ji Tian Xing kemudian berkata, tetapi semakin dia marah, semakin dia khawatir. Pangeran tertua juga akan khawatir jika suatu saat sang Pangeran menerobos alam Tuhan, kematiannya akan datang. Ia Pangeran ketiga mengangguk setuju dan berbisik, jadi setelah Pangeran pertama naik tahta, dia menghukum para pejabat pengkhianat itu dan, omong-omong, bahkan berurusan dengan sang Pangeran. Dia memberi Pangeran ke delapan gelar Pangeran Lian. Menghadiahkan puluhan miliar sumber daya sebagai penghiburan, dan mengirimnya ke Kerajaan Api Darah untuk menjadi utusan Kerajaan Tuhan. Bekas kediaman Pangeran ke delapan dipertahankan, tetapi semua pelayan, dan penjaga pintu diberhentikan. Kapan Pangeran Lian datang ke Kerajaan Api Darah untuk menjabat, dia hanya memiliki dua pelayan, satu tua dan satu muda, di sekelilingnya. Dapat dikatakan bahwa dia sengsara. Ji Tian Xing berkata dengan tenang, Pangeran tertua melakukan ini untuk mempertahankan Pangeran Lian menjauh dari Kekaisaran dan Pusat Kekuasaan. Dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk menimbulkan masalah. Terlebih lagi, dia menyingkirkan kelompok berpengaruhnya dan menjadikannya seorang Pangeran menganggur di Kerajaan Api Darah. Dengan cara ini, Pangeran Lian tidak memiliki ancaman terhadap tahtanya. Namun, Pangeran Lian jelas bukan tipe orang yang akan melakukannya sendiri. Menurut dugaanku, Pangeran Lian telah merekrut pasukan dan merencanakan secara diam-diam sejak dia datang ke Kerajaan Api Darah. Yang terpenting, dia masih ingin kembali ke Kekaisaran dan membalaskan dendam ibu dan saudara laki-lakinya. Pangeran ketiga, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, menganggup dan berkata, mungkin itu mungkin. Tapi hal semacam ini, diam-diam semua orang baik, siapa yang berani berdiskusi secara terbuka. Setelah Pangeran Lian datang ke Kerajaan Api Darah, dia membangun rumah Pangeran Sekoko Emas dalam waktu tiga tahun. Ini tidak hanya menarik ribuan penjaga, tetapi juga 300 pengunjung dan orang-orang berkemampuan. Selain itu, mantan Departemen Lama Empat Pangeran, termasuk kekuatan seni bela diri terbaik, diam-diam menoleh padanya. Sekarang, dia telah membentuk aliansi dengan lima pangeran, dan diperkirakan ada plotnya. Saya tidak tahu bagaimana dia membiarkan ayahnya menjadi pangeran kelima. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Pangeran Lian. Ji. Tian Xing menganggup dan bertanya, Anda baru saja mengatakan bahwa Departemen Lama Pangeran Keempat dan kekuatan seni bela diri semuanya berlindung di keluarga Pangeran Lian. Apakah kekuatan kuat itu termasuk He Tianzong? Pangeran ketiga menganggup, iya. He Tianzong adalah salah satu dari 10 sekte utama kekaisaran Dayan, dan pengaruhnya selalu menempati peringkat 3 besar. Namun, setelah pertempuran merebut kaisar 10 tahun lalu, He Tianzong melakukan pengorbanan besar untuk membantu Pangeran keempat. Sekarang kekuatan He Tianzong jauh lebih lemah dari sebelumnya. Namun, bergabung dengan kekuatan klan Pangeran Lian jauh lebih dari sekadar He Tianzong. Menurut pengamatan kami selama 10 tahun terakhir, saya khawatir masih ada sekte teratas dan beberapa sekte kelas 2. Singkatnya, Pangeran Lian tidak ingin menarik perhatian kaisar Dayan. Namun, dia telah mengumpulkan kekuatan secara diam-diam dan telah berkembang hingga tingkat yang mencengangkan. Kini keterlibatannya dalam pemilihan putra mahkota oleh ayahnya harus menjadi bagian dari rencananya. Ji. Tianzong mengangguk sedikit dan bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan He Tianzong, Pangeran yang paling berbakat dan potensial. Selain itu, dia juga mengumpulkan sejumlah besar orang kuat dan menarik dua sekte teratas. Dia memang musuh yang tangguh. 3032. Mendengar kata-kata itu, Sang Pangeran tersenyum. Anak Tianxing, aku sudah memberitahumu begitu banyak hal, apakah kamu tidak mengerti? Bahkan identitas, status, dan kekuasaan Sang Pangeran jauh melebihi kita. Kita sama sekali bukan lawannya. Mengapa kita harus bunuh diri dengan telur kita? Ji Tianxing meliriknya dan berkata dengan tenang, bahkan jika kita tidak ingin bermusuhan dengannya, kita telah membentuk kebencian yang mendalam. Akankah dia melepaskan kita? Tentu saja, akulah yang akan dia bunuh. Anda tidak perlu khawatir. Setidaknya, kamu adalah Pangeran ketiga dari Kerajaan Api Darah. Selama Anda tidak berselisih paham dengannya, dia tidak akan terlalu keras terhadap Anda. Petik 2. Ini, Pangeran ketiga tertegun sejenak, dan wajahnya agak malu, meskipun sebenarnya demikian, kami adalah sekutu. Karena kita saling mendukung dan membantu, bagaimana aku bisa membiarkanmu bertarung sendirian? Bagaimana saya bisa duduk dan melihat Anda dan Pangeran perusahaan tidak mati? Ji Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, tiga Pangeran, Anda memiliki terlalu banyak ikatan dan kekhawatiran. Anda tidak akan pernah bisa sebahagia saya. Itu bukan urusan Anda, bisnis. Tetapi kamu, melihat bahwa dia keras kepala, Pangeran ketiga ingin membujuknya beberapa kata lagi. Tetapi Ji Tianxing melambaikan tangannya dan menyelanya. Pada saat yang sama, sepuluh penjaga juga membersihkan medan perang dan membawa kembali banyak barang rampasan. Ada ratusan artefak, termasuk pisau, tombak, pedang, tombak, baju besi, dan tungku. Ada juga banyak cincin luar angkasa, yang berisi sejumlah besar batu suci dan sumber daya, dan terkadang beberapa harta langka. Selain itu, ada lebih dari enam ratus keping-keping dewa yang tersebar di seluruh reruntuhan. Ji Tianxing tidak menginginkan peralatan artefak dan sumber daya budidaya itu. Dia hanya perlu berjalan lebih dari enam ratus keping keilahian. Untuk ketiga pangeran, potongan-potongan keilahian itu tidak ada gunanya. Itu masih peralatan artefak dan cincin luar angkasa yang penuh dengan sumber daya budidaya, yang lebih realistis. Oleh karena itu, kedua orang itu membagi rampasan, memimpin para prajurit meninggalkan medan perang dan kembali ke kota raja. Dua jam kemudian, Ji Tianxing dan pangeran ketiga kembali ke kota kerajaan. Hari sudah sore. Kota ini sangat sibuk, dan banyak orang serta protos bergegas ke jalan, menuju alun-alun di pusat kota. Karena upacara darah dewa akan diadakan besok. Orang-orang dan foto-foto sudah terlebih dahulu mengambil posisi. Alun-alun di kota ini sekitar 30 mil. Meski langit dan bumi ramai, paling banyak hanya bisa menampung satu juta penonton. Namun, ada jutaan orang di kota kerajaan, dan ada jutaan foto dari seluruh negeri. Kalau besok ke alun-alun lagi, tidak akan ada tempat. Hampir tidak menemukan tempat berteduh, tapi juga di pinggir alun-alun. Jika terlalu jauh, Anda tidak dapat menikmati pertandingan yang indah. Terlebih lagi, di akhir upacara, keluarga kerajaan akan memetik dahan pohon dewa api darah. Cabang-cabangnya akan berubah menjadi hujan darah yang menutupi seluruh lapangan. Semakin dekat, semakin banyak roh api darah yang dapat diserap, yang sangat membantu untuk mengubah pembuluh darah, meningkatkan bakat dan pemahaman. Menyadari hal ini, Jitiansing juga merasa aneh. Pangeran ketiga mengirimnya kembali ke halaman Chang Feng dan kembali ke istana. Ketika Jitiansing kembali ke halaman Chang Feng, rumah yang hancur tadi malam telah diperbaiki oleh pengrajin. Padahal itu terjadi tadi malam. Namun pelakunya, Pangeran Lima, telah dihukum berat. Tidak hanya terluka parah, kakinya hancur berkeping-keping, namun tubuhnya juga diracuni. Dalam waktu singkat, Kelima Pangeran hanya bisa menutup pintu untuk menyembuhkan, tidak ada cara untuk menyakiti orang. Adapun Pangeran Kedua, dia bertekad untuk bekerja sama dengan Pangeran Ketiga, dan tidak akan pernah berurusan dengan Jitiansing. Oleh karena itu, Chang Feng Yuan berada dalam situasi aman. Setelah kembali ke kediamannya, Jitiansing memasuki ruang rahasia sendirian dan tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Dia mengorbankan sembilan hari dan sepuluh pagoda Jue dan meletakkannya di atas meja batu di depannya. Kemudian dia pergi ke lantai lima menara untuk melihat putrinya yang tiada taraf. Sua. Dengan kilatan cahaya, dia muncul di barisan para dewa. Dia mencari-cari lingkaran, tetapi dia tidak melihat sosok yang tiada bandingannya. Mengapa? Saat saya menyelamatkan Suanger, dia jelas-jelas ada di altar. Mengapa dia hilang? Jitiansing bingung. Jiu Shuang juga diikat oleh Dewa Pangeran kelima dan tidak dapat menggunakan kekuatan sucinya. Menurut hukum, dia tidak bisa melepaskan tali ajaib dan meninggalkan susunan Dewa Daluo sendirian. Akibatnya, Jitiansing memasuki lapisan ke enam ruang waktu yang terdistorsi. Terbang sejenak dalam ruang waktu yang terdistorsi, dia menemukan Jitak tertandingi. U Shuang sedang duduk di tempat tidur batu diok yang dingin dengan mata tertutup dan pernapasannya diatur. Dia terpotong di satu sisi. Jike ada di sisinya, mengamati kondisinya. Melihat pemandangan ini, Jitiansing menebak alasannya dan menghela nafas lega. Saudara Tiansing, Anda akhirnya sampai di sini. Ciko melihatnya muncul dan menyapa. Jitiansing datang ke tempat tidur dan melihat ke arah yang tak tertandingi. Melihat bahwa dia tidak punya masalah, dia mulai bertanya, Kekeke, apakah kamu yang menyelamatkan Suanger? Jike menganggupkan kepalanya dan berkata, Baiklah, aku merasakan melalui pagoda bahwa Suanger masih disegel oleh artefak dalam susunan Dewa Daluo. Aku bergegas ke altar untuk menyelamatkan Suanger. Suanger memberitahuku bahwa dia diculik oleh Pangeran Kedua. Pangeran Kedua mengancamnya dan menyergapmu agar mati. Saya kira karena Anda berani pergi, Anda pasti sudah bersiap dan merencanakan. Seharusnya tidak ada masalah. Oleh karena itu, saya akan membantu Suanger melepaskan tali ajaib terlebih dahulu, tanpa berkonsultasi dengan Anda, agar tidak mengganggu Anda. Jitian Sing sedikit terkejut dan bertanya, tali ajaib yang diikatkan ke tubuh Suanger adalah artefak kerajaan kelas atas. Bahkan jika saya ingin melepaskannya, itu akan membutuhkan banyak uang. Usaha. Bagaimana kamu melepaskan tali itu dan memotongnya? Jike menunjuk ke bagian atas jarinya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, itu dengan kekuatan pagoda. Jitian Sing tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bertanya. Meskipun, sebagian besar waktu, pagoda tersebut digunakan olehnya, tampaknya itu adalah artefaknya. Namun nyatanya, Gike adalah penguasa sebenarnya dari pagoda ini. Bagaimanapun, dia mewarisi warisan Sinto Burung Dewa Phoenix dan mempraktikkan Formula Abadi Sembilan Putaran. Pagoda Sembilan Hari Sepuluh Jue juga terintegrasi dengannya dan terhubung dengan darah. Jitian Sing dan Wu Shuang serta yang lainnya masih perlu melatih kekuatan sihir mengembalikan sarang Phoenix untuk kembali ke pagoda dari kejauhan. Tapi Jike tidak membutuhkannya, dia akan keluar masuk sesuka hati. Pada saat ini, Jike bertanya lagi, Saudara Tiansing, apakah krisis sudah berakhir? Anda berhasil lolos dari pengepungan? Jitian Sing menganggukkan kepalanya dan berkata, Baiklah, saya meminta pangeran ketiga dan para penjaga untuk menyergap di lantai tiga dari pagoda terlebih dahulu. Kemudian, pangeran kedua juga membawa orang untuk membantu, dan kami bersama-sama membunuh kelima antek pangeran. Pangeran kelima terluka para olehku, dan tubuhnya diracuni. Sayangnya, aku hendak membunuhnya ketika pangeran lian datang menyelamatkannya. Jike tampak menyesal dan bertanya pada pangeran lian siapa dia. Jitian Sing harus memperkenalkan identitas pangeran lian padanya. Setelah mendengar ini, Jike berkata dengan sedikit cemas, musuh kuat kerajaan api darah belum terpecahkan, dan pangeran lian dari kerajaan api besar telah terlibat. Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. 3033 Jitian Sing mengangguk untuk memahami dan menasihati Jike untuk tidak terlalu khawatir. Akan selalu ada jalan keluar ketika tentara datang untuk menghentikan mereka. Jike tidak berkata apa-apa lagi, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Tian Sing, ada kabar baik yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Jitian Sing menunjukkan ekspresi penuh harap, kabar baiknya apa. Jike berkata sambil tersenyum, Anda membantu kami mengatasi hambatan dalam kultifasi sebelumnya, dan kultifasi saya dan kakak perempuan bela diri menjadi lebih lancar. Sekarang, dia menyerang kerajaan Tuhan dan akan segera berhasil. Kekuatan saya juga berkembang dengan lancar dan akan segera menerobos. Jika dia tidak bisa tampil tak tertandingi dan mengganggu kultifasinya, dia bisa menerobos lebih cepat. Jitian Sing berkata dengan gembira, Bagus sekali. Saat kamu menerobos kerajaan Tuhan, kamu bisa mengikutiku dan kita akan bertindak bersama. Jike mengangguk dengan tergesa-gesa, dan matanya penuh harap. Pada saat ini, Ji Wushuang menyelesaikan latihan kekuatan dan nafas dan membuka matanya. Melihat Jitian Sing kembali dengan selamat, dia menunjukkan warna kegembiraan yang kuat. Ayah, senang sekali kamu akhirnya kembali dengan selamat. Orang jahat dari Pangeran Kedua telah menyergap begitu banyak pria kuat. Aku mengkhawatirkanmu. Jitian Sing meraih tangan kecilnya, menyentuh kepalanya dan menasihati, Ayah jangan khawatir, tidak apa-apa. Ada. Apa dengan Ayah? Ji Wushuang menghela nafas lega, dan jantungnya yang menggantung jatuh kembali ke perutnya. Setelah tenang, matanya sedikit redup. Dia menundukkan kepalanya dan dipenuhi penyesalan, Ayah, akulah yang harus disalahkan kali ini. Suwanger tahu aku salah. Jika aku tidak meninggalkan pagoda dan ingin melihat penampakan dunia dewa, aku tidak akan menimbulkan gangguan seperti itu, apalagi membiarkanmu melakukan bahaya dengan tubuhmu sendiri. Tidak ada perbedaan antara dunia jahat dan dunia jahat. Menurutku itu tidak sama dengan maksudnya. Kekuatanku terlalu lemah untuk melindungi diriku sendiri. Itu hanya akan menambah masalah bagi Ayahku. Oleh karena itu, saya ingin tinggal di pagoda dan berusaha menjadi semakin kuat. Ji Wushuang belum pernah melihat penampakan dunia ilahi sebelumnya, dan dia masih memiliki visi dan harapan di dalam hatinya. Tanah suci, kedengarannya sangat tinggi. Seharusnya itu semacam surga yang sangat halus, abadi dan tak terbantahkan, bukan. Tapi dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, dan menemukan bahwa tidak ada perbedaan antara di sini dan di dunia, hanya saja dunia lebih luas dan kekuatan manusia serta dewa lebih kuat. Masih penuh intrik, intrik dan intrik. Dan kekuatannya tidak hanya tidak dapat membantu Jitiansing, tetapi juga menjadi beban. Dia sangat frustrasi sehingga dia hanya ingin menjadi lebih kuat. Jitiansing tersenyum lembut, memegang tangan kecilnya, dan membujuk, Suwanger, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini sama sekali tidak menyalahkanmu. Hanya saja orang-orang. Itu terlalu berbahaya dan kejam. Tapi kamu tidak bisa memperlakukannya dengan baik. Semua dewa sebagai penjahat. Masih ada beberapa orang baik di antara para dewa yang pernah Anda hubungi sebelumnya. Jiu Shuang dengan cepat mengangguk setuju dan berkata, Yah, itu benar. Setidaknya saudari Zen Hong itu sangat baik. Dia hampir kehilangan nyawanya di untuk melindungiku. Ayah, aku akan keluar dan mengunjungi saudari Zen Hong bersamamu. Aku ingin mengucapkan terima kasih secara langsung dan mencoba membantunya sembuh. Setelah menenangkannya, bolehkah aku kembali ke pagoda untuk menyembuhkan? Jitian Sing mengangguk dan berkata, Tentu saja. Dia terluka untuk melindungimu. Anda harus berterima kasih kepada orang-orang secara langsung. Mengenai membantunya sembuh, ayah saya sudah mempersiapkannya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Siap. Jiu Shuang menunjukkan ekspresi bingung dan bertanya, Ayah, apakah menurutmu dia akan terluka parah? Itu tidak benar. Jitian Sing tidak bisa menahan tawa dan berkata sambil tersenyum, ayah sudah lama terlihat bahwa dia sangat istimewa dan merupakan mutiara di dalam debu. Sebelumnya, dia ingin mencari kesempatan untuk mencerahkannya. Sekarang dia terluka parah, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberinya kesempatan, yang pasti akan sangat bermanfaat baginya. Benarkah? Indah sekali. Ji berkata dengan cara yang luar biasa dan penuh kegembiraan. Ini bagus, kamu membantunya, dan juga menghitung untuk membalas budi dia, aku bisa tenang. Ayah ada yang harus dilakukan. Jitian Sing mencubit wajah kecilnya dan berkata sambil tersenyum, setelah ayah selesai, saya akan mengajakmu mengunjunginya. Bagus. Ji Wu Shuang dengan cepat mengangguk setuju dan terus berlatih. Setelah itu, Ji Ke pergi berlatih di pengasingan dan berdampak pada kerajaan Tuhan. Jitian Sing juga mengeluarkan sejumlah besar keilahian dan mulai melahap dan memurnikannya. Sebagian besar benda keilahian yang ditemukan oleh para penjaga dari reruntuhan kota Sifeng adalah milik Kaisar yang berkuasa. Bagaimanapun, hampir seratus dewa tingkat rendah dan beberapa dewa tingkat tinggi terbunuh di tempat. Bahkan tentara elit di tingkat bawah raja dewa terbunuh dan raja yang tersebar di reruntuhan, bercampur menjadi satu, sulit dibedakan dengan jelas. Pada saat pertempuran, lebih dari enam keping fragmen telah ditemukan. Meskipun demikian, fragmen ini adalah level raja dewa berikutnya. Namun jumlah kemenangannya sudah cukup, Ji Tian Sing juga tidak membencinya. Dia menggunakan kekuatan menelan, dengan cepat menelan potongan keilahian, menyerap kekuatan dan merampas hukum Sinto. Ada tiga atau lima macam prinsip Sinto di setiap bagian ketuhanan. Ji Tian Sing terus-menerus menyaring hukum yang dia kuasai dan hukum tingkat rendah yang tidak berguna. Dengan cara ini, hanya ada sedikit aturan Sinto yang cocok untuk pemurniannya. Waktu berlalu. Tanpa disadari, dua belas hari telah berlalu dalam ruang dan waktu yang terdistorsi. Ji Tian Sing menelan lebih dari enam ratus keping pecahan senge. Setengah dari kekuatan adalah milik mutiara, dan separuh lainnya miliknya. Ini menggandakan keahliannya dan mencapai puncak dari tiga alam. Hanya satu langkah lagi, kita bisa menerobos empat alam dan menjadi raja dewa tengah. Selain itu, ia mencabut 25 hukum Sinto dari bagian keilahiannya. Selain 190 hukum aslinya, ia telah menguasai 215 hukum. Ini angka yang buruk. Melihat seluruh kerajaan api darah tidak, itu seharusnya seluruh wilayah kerajaan Dayan. Saya khawatir kita tidak dapat menemukan orang kedua dengan begitu banyak aturan Sinto. Bahkan kaisar lama kekaisaran Dayan, orang kuat di puncak raja dewa, tidak dapat menguasai begitu banyak hukum. Hanya mereka yang kuat di kerajaan ilahi yang dapat mencapainya. Ketika kekuatan Ji Tiansing meningkat tajam, kekuatan yang dikonsumsi sebelumnya terisi kembali, dan beberapa luka disembuhkan secara alami. Dia mencapai kondisi puncak yang lebih kuat, dan kemudian mengakhiri budidaya. Bangunkan Ji Wushuang yang masih berlatih. Ayah dan anak perempuannya meninggalkan pagoda dan kembali ke kamar rahasia. Meski begitu, ia menutup selama 12 hari dalam ruang waktu yang terdistorsi. Tapi itu hanya 3 jam sejak dunia luar. Ini sudah larut malam. Ji Tiansing membawa Ji Wushuang keluar dari ruang rahasia dan bergegas ke kediaman Zen Hong. Sebelum Zen Hong terluka parah dan koma, Ji Tiansing menyembuhkan 80% lukanya dengan lampu penyelamat nyawa. Dia baik-baik saja sekarang, tapi dia masih mengalami banyak luka ringan. Dia perlu memulihkan diri selama beberapa waktu untuk pulih. Pagi-pagi sekali, dia pergi ke ruang rahasia untuk menyembuhkan. Tapi dia duduk mati hampir sepanjang hari, masih belum bisa tenang untuk sembuh. Dalam hatinya, dia memikirkan tentang Ji Tiansing dan keselamatan yang tiada taraf. 3034 Zen Hong telah berada di ruang rahasia dan tidak pernah keluar. Jadi dia tidak tahu hasilnya. Ketika pelayan di luar ruang rahasia melaporkan bahwa Ji Tiansing dan yang tak tertandingi datang mengunjunginya, dia langsung tercengang. Setelah kembali sadar, ia menghela nafas lega dan menunjukkan senyuman bahagia di wajahnya. Ji Tiansing dan yang tak tertandingi memasuki ruang rahasia, dan dia segera bangkit untuk bertemu. Dia melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali, dan melihat bahwa dia aman dan sehat. Kemudian matanya memerah dan berkata, Nona tiada banding, senang sekali Anda baik-baik saja. Saya khawatir sepanjang hari, untungnya, Anda kembali dengan selamat. Ji Tiansing dapat melihat bahwa cedera Zen Hong tidak mengalami kemajuan apapun. Jadi dia menebak bahwa dia tidak berbohong. Ji Ushuang membungku padanya dan mengucapkan terima kasih yang tulus. Zen Hong dengan cepat membantunya dan berkata dengan panik, Tuan kecil, cepat bangun. Zen Hong tidak mampu membeli hadiah sebesar itu. Terlebih lagi, Zen Hong telah gagal melindungi Anda karena melalaikan tugas. Jika Anda tidak menyalahkan saya, ini sudah merupakan kebaikan yang luar biasa. Kedua belah pihak saling bertukar salam. Setelah mengucapkan terima kasih secara langsung, Ji Tiansing memintanya kembali ke pagoda untuk memutar waktu dan ruang untuk berlatih pengasingan. Ruang rahasia sepi, hanya Ji Tiansing dan Zen Hong yang tersisa. Saat ini, Ji Tiansing berbicara tentang bisnis. Zen Hong, kamu belum sembuh. Aku di sini bukan hanya untuk mengucapkan terima kasih secara langsung, tapi juga untuk membantumu menyembuhkan. Tidak berani mengganggumu lagi. Kamu sudah menyembuhkan 80% lukaku dengan cahaya suci itu. Aku benar-benar tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Terharu. Dia juga sedikit pemalu, dan tidak berani menatap wajah Ji Tiansing. Saya tidak tahu kenapa, dia dan Ji Tiansing sendirian di ruang rahasia, detak jantungnya akan selalu lebih cepat. Ji Tiansing berkata, di faktanya, tidak hanya untuk membantu Anda menyembuhkan, tetapi juga terkait dengan pengalaman hidup Anda. Pengalaman hidup, benar merah leng sejenak, penuh keraguan mengangkat kepalanya, menatap Ji Tiansing. Tuan, Tiansing, apa maksudmu? Ji Tiansing tidak menjawab dan bertanya, apakah kamu ingat apa yang terjadi ketika kamu masih kecil? Di mana kamu besar? Orang tuamu seperti apa? Zen Hong sedikit terkejut dan bertanya dengan sedikit malu, Putra Tiansing, mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk menanyakan hal ini? Apakah Tuhan yang memberitahumu? Ji Tiansing menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, tidak ada hubungannya. Lakukan dengan pangeran ketiga, aku tidak bertanya padanya tentangmu. Zen Hong merasa lega dan teringat sejenak saat dia berkata, Sebelum saya berumur 12 tahun, saya telah tinggal di perbatasan negara tetangga. Itu adalah sebuah desa kecil di tengah pegunungan. Desa tersebut dikelilingi oleh pegunungan dan merupakan sangat terpencil. Hanya ada 200 orang di desa. Semua orang sangat dekat satu sama lain. Aku belum pernah bertemu ibuku lagi sejak aku ingat. Ayahku selalu yang membesarkanku. Ayahku terluka parah ketika dia masih muda. Dia tidak bisa berlatih dan sangat lemah. Dia tidak bisa pergi ke hutan untuk berburu dan membunuh roh dan binatang, dan dia tidak bisa bekerja di bengkel. Dia hampir tidak bisa hidup sendiri. Untungnya, tetangga membantu kami menghabiskan waktu. Bertahun-tahun dengan aman. Berkali-kali aku bertanya pada ayahku di mana ibuku berada. Ayahku selalu diam dan menundukkan kepala, seolah enggan menyebutkan masa lalu. Aku banyak bertanya, dia hanya menjawab, Ibumu jauh, tidak bisa bersama kami. Ketika saya berumur 12 tahun, sekelompok orang yang tampak aneh dan kejam masuk ke desa kami. Mereka sangat kejam. Mereka membunuh semua orang di desa dan membakar seluruh desa. Ayah saya ditangkap oleh mereka dan disiksa. Mereka mendesak ayah saya untuk menceritakan sebuah rahasia kepadanya. Namun ayah saya tidak berbicara, dan dia disiksa sampai mati oleh mereka. Kemudian, mereka menangkap saya lagi, siap membawa saya pergi. Pada saat itulah Tuhan menampakkan diri. Dia baru saja kembali dari negara tetangga dengan sejumlah besar penjaga dan tentara, lalu dia menyelamatkan saya. Mendengar ini, Ji Tianxing menganggup dan berkata, jadi ayahmu adalah protos biasa. Masalahnya terletak pada ibumu. Zhenhong mengerutkan kening dan bertanya, Putra Tianxing, ada apa dengan ibuku? Apa masalahnya? Ji Tianxing menatapnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ibumu bukan protos biasa, dia memiliki darah bangsawan. Ah, merah, penuh kejutan, sulit dipercaya. Ji Tianxing melanjutkan, menurut tebakanku. Ibumu seharusnya adalah klan dewa naga. Berita yang tiba-tiba, kaget dan sedikit pusing. Ji Tianxing menganggup, ya, itu adalah keturunan dari kombinasi naga dan protos. Darah naga protos mulia dan kuat. Ia tidak hanya memiliki fisik dan darah yang kuat dari klan naga, tetapi juga bakat budidaya dan potensi protos. Setiap protos naga memiliki harapan 80% untuk menjadi raja dewa. Untuk setiap 100 naga protos, mungkin ada raja dewa dalam kondisi kuat. Zhenhong terkejut dan berseru tak percaya, ini, bagaimana mungkin, apakah ada ras yang begitu kuat di dunia ini? Tentu saja Ji Tianxing menegaskan posisinya dan berkata, bagaimanapun juga, darah protos naga, dikombinasikan dengan karakteristik klan naga dan protos, harusnya setingkat raja. Di dunia ini, klan dewa naga seharusnya menjadi 100 pembuluh darah teratas. Untuk menjaga kemurnian dan kekuatan darah, keluarga dewa naga telah merumuskan aturan klan kuno, dan keluarga dewa naga hanya dapat digabungkan dengan keluarga dewa naga. Dengan negara lain, tidak hanya akan melemahkan darah keluarga dewa naga, tetapi juga akan dihukum berat oleh keluarga dewa naga. Termasuk obyek penyatuan, keturunan yang dilahirkan, semuanya harus dibunuh. Karena para dewa naga menganggap itu adalah penghujatan bagi mereka. Zen Hong tertegun untuk waktu yang lama, lalu berbisik, pantas saja ayahku begitu tergila-gila padanya dan mencintainya, tapi dia meninggalkan kita dan tidak pernah membencinya. Protos. Biasa, seorang bangsawan dewa naga. Pasti ada emosi yang tak terlupakan di antara mereka. Tetapi karena ajaran leluhur klan dewa naga dan untuk melindungi ayahku dan aku, apakah ibuku harus pergi? Mata merah sejati yang kompleks, penuh gumaman sentimental, mata dipenuhi kabut air. Setelah sekian lama, dia mengumpulkan pikirannya dan membungkuk dalam-dalam kepada Jitian Sing. Tuan Tian Sing, terima kasih telah membantu saya memahami pengalaman hidup saya. Jitian Sing menganggupkan kepalanya sedikit dan berkata, darah dewa naga Anda telah diencarkan. Tidak sejahat dan sekuat keluarga dewa naga darah murni. Oleh karena itu, darah dewa naga tidak berdampak besar pada penampilan dan bentuk tubuh Anda. Namun, hal ini juga menyebabkan banyak perbedaan antara ukuran tubuh Anda dan wanita protos normal. Di saat yang sama, bakat dan bakat Anda adalah sebuah sedikit lebih kuat dari protos biasa. Aku mengerti. Zen Hong tiba-tiba menyadari dan berkata sambil tersenyum pahit, saya selalu berpikir bahwa saya adalah alien di protos dan aneh, jadi saya masih merasa rendah diri. Jitian Sing berkata sambil tersenyum, jangan merasa rendah diri, darah dewa nagamu belum terbangun. Saat aku membantumu membangkitkan darahmu dan mengembangkan penampilan naga protos, para wanita protos itulah yang akan merasa rendah diri. 3035. Bangunkan darahnya. Zen Hong membelalakkan matanya dan menatap Jitian Sing dengan kaget. Tuan muda, bisakah Anda membantu saya membangkitkan darah dewa naga? Tentu saja Jitian Sing tersenyum dan mengangguk, ini tidak sulit bagiku. Dia tidak mengatakan sisanya. Lagi pula, ada naga sungguhan di sekelilingnya. Ada manusia setengah naga, setengah dewa. Tiba-tiba, kejutan besar itu membuat Zen Hong merasa bingung dan wajah cantiknya memerah. Jitian Sing mengacu. Pada tempat tidur batu giyok ungu di sudut ruang rahasia. Tiba-tiba, wajah merah asli menjadi lebih panas, lebih malu pada kepala rendah, bahkan pangkal leher berwarna merah. Dia ragu-ragu sejenak, lalu bangkit, pergi ke tempat tidur batu giyok ungu, dan perlahan berbaring. Petik dua tanda tanya 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 petik dua. Jitian Sing mengerutkan kening, beberapa dari mereka tidak bisa tertawa atau menangis. Apa yang kamu lakukan berbohong turun, bermeditasi dan berolahraga, aktifkan sirkulasi darah dengan seluruh kekuatan Anda. Ah, Zen Hong menyadari bahwa dia salah. Dia merasa malu. Dia segera bangkit dan duduk di tempat tidur batu giyok, menutup matanya, menstimulasi kekuatannya, dan mulai menggunakan kekuatannya. Jitian Sing tidak lagi mengatakan itu, dia berkomunikasi dengan naga hitam dengan akal ilahi dan berkata, Xiao Hei, pinjamkan kamu setetes darah naga. Naga hitam sedang dalam distorsi ruang dan waktu dalam latihan tertutup, tiba-tiba mendengar kalimat ini, tiba-tiba tubuhnya bergetar. Lao Ji, kamu apa yang ingin kamu lakukan? Jitian Sing menjelaskan. Jangan gugup. Cukup setetes darah naga sebagai perkenalan untuk menstimulasi darah dewa naga merah yang sebenarnya. Benarkah hanya setetes darah? Baru pada saat itulah naga hitam itu mengendurkan kewaspadaannya dan buru-buru menggunakan kekuatannya untuk memaksakan setetes darah naga. Sua. Setetes darah naga hitam murni seukuran telur terbang keluar dari pagoda dan mendarat di telapak tangan Jitian Sing. Tetesan darah naga ini sangat jernih, seperti permata hitam, bersinar dengan cahaya warna-warni dan memancarkan fluktuasi kuat nafas naga. Jitian Sing melihat ke arah Zen Hong dan melihat bahwa dia masih bekerja dan darahnya tidak ada. Terstimulasi sepenuhnya. Oleh karena itu, dia menggunakan tangan kirinya untuk memainkan kekuatan sihir ke dalam tubuh merah sejati untuk membantunya menstimulasi kekuatan darah. Setelah beberapa saat, darah di sekujur tubuhnya mendidih, seperti sungai besar yang mengalir deras. Merah aslinya pun menjadi merona, kulitnya membengkak, pembuluh darahnya pecah, dan penampilannya semakin megah. Terlebih lagi, keadaan darah yang mendidih ini membuatnya berkeringat dan tubuhnya tidak bisa berhenti menggigil. Bagi perempuan, itu tidak indah. Namun ia tak terlalu peduli, hanya bisa menenangkan diri dan berkonsentrasi menjaga sirkulasi darah. Zen Hong, aku akan menggunakan setetes darah naga untuk menstimulasi darah dewa nagamu secara menyeluruh. Akan ada sedikit rasa sakit dalam prosesnya, tapi kamu harus bertahan. Selama kamu melewati level ini, kamu akan terlahir kembali dari nirwana. Meskipun begitu kedengarannya berbahaya, Zen Hong memilih untuk memercayainya dan mengangguk. Mengerti. Ji Tian Xing tidak lagi ragu-ragu, tangan kanannya menyentuh keningnya dengan satu jari, lalu mengenai darah naga hitam. Sua. Darah naga hitam itu turun seukuran kepalan tangan. Telur berubah menjadi arus gelap dan menembus ke dahinya. Berenang dalam pikiran melingkar, dan kemudian menyebar ke anggota tubuhnya, dengan cepat ke dalam darahnya. Ketika dia bertemu badai, dia menjadi lebih marah. Boom! Kecepatan dari aliran darah segera meningkat lima kali lipat, dan mengeluarkan suara pelan, seperti guntur cemberut pada umumnya. Tidak hanya mempercepat aliran, tetapi juga kekuatan darah. Saat mengalir di meridian dan pembulu darah, bahkan menimbulkan lapisan besar gelombang dan pusaran air, kekuatan. Yang begitu dahsyat membuat seluruh tubuh Zen Hong membengkak, seolah-olah meningkat secara umum. Bang! 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 Dengan suara tumpul yang keluar, tubuhnya terus tertarik ke atas, melebar, kulitnya juga pecah-pecah, mengeluarkan darah. Garis meridiannya melebar, tulangnya tumbuh dengan cepat dan menjadi lebih lebar dan kuat. Dalam waktu singkat, dia telah tumbuh setinggi enam kaki, dan sosoknya telah tumbuh lima puluh persen. Darah Dewan Naga, yang tersembunyi di dalam darah, telah diaktifkan sepenuhnya. Penampilannya juga banyak berubah, dia tidak lagi tampak seperti protos biasa, tetapi menjadi Dewa Naga. Tingginya 4,5 meter, ramping dan kuat, penuh daya ledak. Seluruh kulit pecah-pecah, dengan mata telanjang terlihat kecepatan perbaikan. Tempat darah menetes secara bertahap tumbuh dari sisik naga emas. Tulang ekornya juga memanjang, menembus belenggu kulit, dan muncullah ekor naga berwarna emas tua. Ada juga penutup langit bagian atas, ada tulang yang patah, cepat menjadi tanduk naga. Meskipun potongan tulang emas pucat itu hanyalah sisa-sisa dari tanduk naga. Namun, setelah kekuatannya terus meningkat, tanduk naga itu juga akan tumbuh. Momen yang benar-benar merah ini, seperti yang dikatakan Jitian Singh, memecah kepompong menjadi kupu-kupu, kelahiran kembali darah. Namun, rasa sakit yang dideritanya sungguh tak terbayangkan. Darah mendidih, meridian dan kulit robek, tulang membengkak dan tumbuh, perubahan bentuk dan reorganisasi. Jenis rasa sakit ini setara dengan, setelah mencabik-cabiknya, menyatukannya kembali. Dia gemetar kesakitan, wajahnya berkerut, dan dia berdarah serta berkeringat. Meskipun kemauannya kuat, dia mengatupkan giginya dan tidak berteriak. Namun, dari waktu ke waktu, mulut dan hidung mengeluarkan satu atau dua dengungan pengap yang menyakitkan. Jitian Singh sangat khawatir karena dia tidak dapat menahan rasa sakit dan mengalami koma dalam proses kebangkitannya. Kemudian kebangkitannya gagal, dan itu akan menyebabkan trauma permanennya. Untungnya, dia cukup kuat dan berkeinginan kuat untuk bertahan hidup. Setengah jam kemudian, darahnya menjadi tenang. Mutasi penampakannya lambat laun cenderung stabil. Rasa sakitnya, seperti saat melakukan long marriage, juga berkurang dengan cepat. Bangun dan sukses. Ho! Benar-benar merah seperti kelegaan nafas panjang, muncrat darah dari mulut, ambruk, terengah-engah. Seperti pengalaman sekarat, nyaris menguras tenaga hatinya. Alhasil, ia tak menyadari kalau pakaian yang dikenakannya pecah berkeping-keping. Sebagian besar kainnya berlumuran darah dan berserakan di tanah. Setelah evolusinya, dia tidak dapat menutupi tubuhnya yang sangat ramping dan kuat dengan garis-garis yang sempurna. Jitiansing menyaksikan keseluruhan prosesnya, tetapi dia tidak memiliki pemikiran apapun. Dia telah mengamati situasi Zhenhong. Melihat bahwa dia berada dalam kondisi stabil setelah kebangkitannya yang sukses, dia mengatakan kepadanya, kamu telah berhasil membangkitkan darah Dewa Naga dan menjadi prajurit wanita Dewa Naga. Tapi ini belum berakhir. Lima jam setelah kebangkitan adalah waktu yang tepat. Waktu terbaik bagi Anda untuk meletakkan dasar Sinto. Kenakan pakaianmu dulu, dan aku akan meminta Naga Putih membantumu. Dengan itu, dia mengeluarkan satu set baju besi merah dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya ke warna merah asli. Ini adalah satu set artefak tingkat raja. Dapat diperbesar dan diperkecil sesuka hati. Ringan seperti tidak ada apa-apa. Zhenhong bisa, jangan malu. Yumong membersihkan noda darah dan kain lap dan mengenakan baju besi merah. Tubuh wanita naga yang ramping dan kuat segera ditutupi oleh baju besi. Bahkan jika dia sangat bangga dengan tubuhnya. Dia menatap dirinya sendiri dan berbisik, kamu benar-benar tidak menipuku. Ini adalah wujud asli dari klan Dewa Naga. Tubuh yang sempurna seperti itu sudah cukup untuk membuat semua wanita protos iri dan iri. 3036. Jitian Xing menghela nafas dalam hati. Lagi. Pula, fokus Zhenhong agak aneh. Jitian Xing tidak berkata apa-apa. Dia menghubungi Naga Putih di pagoda dengan akal sehatnya. Naga Putih, waktunya bekerja. Naga Putih juga berlatih distorsi ruang dan waktu, yaitu waktu konsentrasi. Tiba-tiba mendengar suara Jitian Xing, tiba-tiba terbangun. Siapa yang akan Anda bunuh kali ini? Nada suara Jitian Xing merenung, dengan kekuatan Anda sekarang, benar-benar ada perkelahian, dan saya tidak akan menelpon Anda. Ah, Bai Long sedikit malu dan bertanya sambil tersenyum, apa perintah guru untuk murid-muridnya? Jitian Xing berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih ingat kata-kata yang diucapkan gurumu kepadamu sebelumnya? Naga Putih itu berpikir sejenak, mengubah wajahnya dan bertanya sambil tersenyum pahit, maksudmu kalimat itu. Kegembiraan yang luar biasa melahirkan kesedihan. Kalau begitu, jangan menangis. Senyuman Jitian Xing bahkan lebih menggoda. Batuk. Naga Putih itu mengubah wajahnya dan menyanjungnya, Tuan, kamu dapat melihat bahwa muridnya sangat pintar dan bijaksana, berbakti dan cantik. Jangan. Bicara omong kosong, keluar. Jitian Xing menyelanya dengan sederhana dan kasar. Naga Putih meninggalkan pagoda dan muncul di ruang rahasia. Dia hendak memohon belas kasihan dari Jitian Xing ketika dia tiba-tiba melihat Zen Hong mengenakan baju besi merah di atas ranjang batu giok. Dia tertegun, dan wajahnya penuh keheranan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bersorak. Wow, ini bukan. Bukankah ini prajurit wanita dari klan Dewa Naga? Ya Tuhan, sosok yang begitu kuat dan mengagumkan, tidak ada apa-apa di dalamnya. Mata Naga Putih bersinar, dan tanpa sadar bertanya, Tuan, dari mana Anda mendapatkan gadis naga yang begitu hebat? Batuk. Jitian Xing berpura-pura batuk dua kali dan mengerutkan kening padanya. Warna merah asli juga memperlihatkan alis yang berkerut, mata menatap Naga Putih, mata dengan sedikit rasa malu dan marah. R. H. 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 Naga Putih kembali sadar dan menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia dengan cepat menjelaskan, Jangan marah, nak. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Apa yang aku katakan tadi benar-benar memuji kecantikanmu. Sambil mengatakan itu, dia juga melihat warna merah asli dari atas ke bawah. Tidak dapat menyembunyikan hal yang menakjubkan. Eh nak, menurutmu apa yang kamu kenal? Kamu aku ingat, kamu merah sekali. Hanya mengenali ini, Naga yang mengagumkan itu sebenarnya adalah seorang kaisar merah sungguhan. Dia melirik ke arah Zen Hong dan Jitian Xing. Dia menunjukkan senyum kurang ajar dan ekspresi, saya mengerti. Hei, hei guru dan Zen Hong sendirian di ruang rahasia lagi. Ketika dia sedang melamun, Jitian Xing berkata dengan tenang, Naga Putih, gadis Zen Hong baru saja menyelesaikan kebangkitan darah Dewa Naga dan belum meletakkan dasar Sinto. Terserah padamu untuk menyelesaikannya dalam lima jam. Ah, wajah Naga Putih menjadi kaku. Weiku Baba berkata, ini dia. Pantas saja guru, bisakah kita membahasnya lagi? Itu tidak bisa dinegosiasikan. Jitian Xing berkata tanpa ekspresi, sebelumnya, kamu sangat bahagia dengan senyumanmu. Selain itu, kamu juga setengah naga dan setengah dewa. Kamu adalah yang paling berpengalaman dalam hal ini. Ini adalah hal yang paling tepat untuk kamu lakukan. Bai Long mengerutkan kening dan berpikir sejenak dengan ekspresi pahit di wajahnya. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Dia memandang Jitian Xing dan bertanya, Tuan, apakah Anda akan memasukkan gadis Zen Hong ke belakang istana? Jitian Xing memelototinya dan berkata, apakah guru adalah orang seperti itu? Hei, hei. Bai Long terus tersenyum, dan berkata, Tuan, meskipun kamu setia kepada kedua gurumu, gadis Zen Hong memiliki cinta yang dalam padamu. Ini adalah takdir sekali seumur hidup bagi seorang gadis naga seperti Zen Hong, bagaimana kamu bisa mengecewakannya? Jitian Xing bertanya sambil tersenyum, apakah menurutmu jika kamu ingin membawanya ke istana, kamu tidak akan rugi jika membantunya. Dia hanya orang yang lewat. Tidak perlu berkorban begitu banyak untuknya, kan? Yah, tentu saja. Bai Long menganggup tanpa ragu-ragu dan berkata, Anda tahu, untuk membantunya meletakkan dasar Sinto, muridnya harus mengonsumsi 90% kekuatan ilahi dan kekuatan jiwanya. Mereka harus membayar banyak keterampilan unik dari klan naga, dan murid-murid mereka akan terluka. Setelah acara sukses, murid tersebut harus mengasingkan diri setidaknya selama 3 atau 5 tahun sebelum dia dapat pulih ke puncaknya. Kami tidak punya alasan untuk membantunya seperti ini, kan? Ji Tian Xing ragu-ragu dan merasa itu tidak adil bagi Bai Long. Tapi dia dan Zen Hong tidak ada hal seperti itu sama sekali. Tuan baru saja melihat bahwa dia murni dan baik hati, dan mencoba melindungi suangernya, jadi dia membantunya membangkitkan darahnya. Dia sama sekali tidak memiliki ide-ide berantakan itu. Bai Long menganggup dan berkata sambil tersenyum buruk, lupakan saja. Aku akan membantunya meletakkan fondasinya terlebih dahulu. Meskipun kamu tidak menyukainya sekarang, kamu perlu memupuk perasaanmu perlahan-lahan, dan kamu perlu berkomunikasi satu sama lain secara mendalam. Titik. Butuh waktu lama bagimu untuk memiliki perasaan. Ji Tian Xing menebak bahwa dia sedang mengemudi, tetapi tidak ada bukti, jadi dia terlalu malas untuk berdebat dengannya. Mari kita mulai. Naga putih menganggup dan menurut. Dia mulai menggunakan kekuatan sihirnya untuk membantu Zen Hong meletakkan dasar Sinto. Zen Hong tidak mengetahui identitasnya sebelumnya. Dia hanya berlatih sebagai protos biasa. Oleh karena itu, kekuatan sucinya dan fondasi Sinto adalah akumulasi dari keterampilan ilahi. Tapi sekarang, dia telah membangkitkan darah Dewa Naga dan menjadi wanita naga. Keterampilan protos biasa tidak lagi berlaku. Hanya dengan meletakkan dasar pada keterampilan unik klan naga dia dapat melebarkan sayapnya dan melangkah lebih jauh di masa depan. Naga putih pertama-tama menggunakan Dharma untuk memilah meridian, kekuatan, dan rohnya. Setelah kondisinya stabil, dia akan diajari keterampilan unik klan naga. Prosesnya sangat rumit dan tidak mungkin salah sama sekali. Ibarat membangun istana dengan batu-bata dan batu, jika fondasinya rusak, kemungkinan besar seluruh istana akan miring, retak, dan runtuh. Pada saat yang sama, dia harus mempercepat, harus menyelesaikannya dalam lima jam. Hal ini membuatnya harus berusaha sekuat tenaga, terlepas dari biaya konsumsi kekuatan ilahi dan kekuatan jiwa. Bagaimanapun, dia belum mencapai alam Raja Dewa, tetapi Zen Hong adalah Raja Dewa berikutnya dari tiga alam. Ini juga merupakan tantangan besar baginya. Waktu berlalu. Tiga jam berlalu dengan cepat. Naga putih menyelesaikan dua langkah pertama dan mengajarkan keterampilan unik dari delapan belas naga merah asli. Selanjutnya, dia akan membimbing Zen Hong untuk mengintegrasikan delapan belas dewa naga ke dalam fondasi Sinto. Untungnya, Zen Hong sepenuhnya mematuhi instruksi Jitian Sing dan bekerja sama dengan Naga Putih untuk menyebarkan Dharma. Selain itu, kecerdasan alaminya telah meningkat pesat dan dia dapat melewatinya. Selain itu, ada pengawasan dan bimbingan seluruh proses Jitian Sing. Itu membuat prosesnya berjalan lancar. Tanpa disadari, dua jam telah berlalu. Batas waktu lima jam telah tiba. Setelah itu, darah Dewa Naga Merah yang sebenarnya terdiam akan lebih sulit untuk meletakkan dasar dan merek keterampilan unik klan naga. Untungnya, Naga Putih berhasil menyelesaikan tugasnya. Fondasi Sinto Zen Hong berhasil dipadatkan, dan menerobos empat aspek alam Senjun secara alami. 3037 Sua Pelat merah sejati duduk berlutut dan berlatih dengan mata tertutup. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya kemasan, memancarkan gelombang nafas Naga Suci. Cahaya kemasan yang menyilaukan mendidih dan melonjak, memadatkan pemandangan sembilan naga emas yang terbang berkeliling. Pemandangan yang begitu indah hanyalah cahaya dan bayangan dari kondensasi fondasi Sinto-nya dan menerobos empat alam Tuhan dan Raja. Dia penuh kejutan dan kegembiraan, berusaha untuk tetap tenang, menggunakan landasan dan kekuatan yang kokoh. Terobosan ini menjadikannya Raja Dewa Tengah, tidak hanya kekuatannya meningkat pesat, tetapi Sinto-nya juga telah berubah. Keberhasilan kebangkitan darah Dewa Naga akan menjadi jalan mulus bagi budidaya Sinto-nya di masa depan. Terlebih lagi, seberapa jauh dia bisa menempuh jalan Sinto dan seberapa tinggi dia bisa mendaki, ada kemungkinan yang tak terbatas. Nirwana yang sebenarnya terlahir kembali dan terlahir kembali. Sedangkan untuk Naga Putih, harganya 90% dari kekuatan suci dan kekuatan jiwa, dan juga membayar 18 keterampilan unik kebangsaan Naga. Dia pucat seperti kertas, berkeringat seperti segumpal lumpur di tanah, terengah-engah. Ah rasakan tubuhmu berlubang. Meskipun dia lelah, jangan lupa mengupasnya. Dia berkedip ke arah Jitiansing dan berkata, Tuhan, apakah kamu berbakti? Demi keberuntunganmu, aku telah melakukan pengorbanan yang begitu besar. Jika kamu tidak mengatur beberapa naga betina kecil yang cantik untuk murid-muridku di masa depan, aku minta maaf atas kerja kerasku. Jitiansing memberinya tatapan buruk, diam, kembali ke Menara Dewa dan jaga baik-baik. Dengan itu, dia memanipulasi pagoda 9 hari 10 juai untuk membawa Naga Putih ke dalam ruang waktu yang terdistorsi. Setelah memikirkannya sebentar, dia mengeluarkan sejumlah besar pil Dewa Tingkat Raja dan Batu Sumber dan melemparkannya ke sisi Bailong untuk menunjukkan kenyamanan dan penghargaan. Lalu dia meninggalkan ruangan itu dengan tenang. Zen Hong tetap berada di ruang rahasia dan terus menggunakan kekuatannya untuk mengatur nafas dan menstabilkan fondasinya. Dua jam kemudian, Fajar menyingsing. Hari baru telah datang. Jitiansing sedang beristirahat di kamarnya. Penjaga di luar pintu melaporkan bahwa pangeran ketiga sedang berkunjung. Jadi Jitiansing bangun dan pergi ke ruang kerja untuk menemui ketiga pangeran. Keduanya bertemu dan menyapa, dan mereka mengambil tempat duduk. Pangeran ketiga berkata sambil tersenyum, Pangeran Tiansing, upacara darah dewa akan segera diadakan. Bagaimana persiapanmu? Jitiansing menganggup dan berkata, Tentu saja, tidak masalah. Kamu bisa bertarung kapan saja. Pangeran ketiga melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum ringan, Tidak perlu. Upacara ini dijalankan oleh Raja. Hari ini adalah hari pertama. Akan ada upacara dan upacara akbar. Terlebih lagi, kontes hari pertama hanya untuk memperebutkan 30 besar. Saya sudah mengaturnya untuk Anda. Tak perlu mengikuti kompetisi besar hari ini dan langsung masuk 30 besar. Hingga besok pagi, saatnya Anda menunjukkan kekuatan dan menekan semua pihak. Ji. Tiansing menganggup sedikit dan berkata, Tiga pangeran, ada hal lain yang ingin kutanyakan padamu. Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Pangeran ketiga menganggup dengan cepat. Ji Tiansing bertanya, mereka yang berpartisipasi dalam kontes sudah mendaftar kemarin. Pangeran ketiga menganggup dan berkata, Ia, syarat pendaftaran kurang dari seribu tahun, kekuatan untuk mencapai Kerajaan Tuhan. Tidak banyak orang yang memenuhi kondisi ini. Semuanya adalah talenta dari pihak terkenal. Tidak lebih dari 500 orang di seluruh Kerajaan Tuhan, bukan? Hingga kemarin malam, total sudah 181 orang yang mendaftar. Ji. Tiansing menganggup dan berkata, bisakah Anda membantu saya dan menambahkan nama gadis Zen Hong? Baiklah. Pangeran ketiga segera mengerutkan kening, dan wajahnya penuh keheranan, Zen Hong juga ingin berpartisipasi dalam kontes. Ini apakah dia bersungguh-sungguh, atau Anda yang memutuskan? Ji. Tiansing tidak menjawab, mengangkat alisnya dan bertanya, apa masalahnya? Pangeran ketiga mengulurkan tangannya dan berkata dengan tenang, meskipun warna merah asli memenuhi persyaratan pendaftaran, ia juga seorang jenius yang berbakat. Tapi setiap kontes besar, mereka yang bisa masuk 10 besar semuanya adalah Dewa Tengah. Bahkan jika dia berpartisipasi, dia tidak akan masuk 10 besar, dan dia akan terluka parah. Ini tidak ada artinya dan akan mempengaruhi keadaan normal di halaman Chang Feng. Ji. Tiansing tersenyum dan berkata, tadi malam, dia telah menembus empat alam dan menjadi Raja Dewa Tingkat Menengah. Ah, pangeran ketiga terkejut dan menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Bagaimana mungkin, bukankah dia baru saja terluka parah dan bahkan belum pulih? Bagaimana kamu bisa menerobos empat alam dalam semalam? Ji. Tiansing hendak menjelaskan alasannya. Saat ini, di luar pintu terdengar suara penjaga. Saya ingin melapor kepada Tuan Tiansing, Raja Dewa Merah yang sebenarnya, untuk bertemu dengan Anda. Ji. Tiansing memandang ketiga pangeran itu dan berkata sambil tersenyum, karena dia telah datang, sebaiknya kalian melihatnya sendiri. Dengan jatuhnya suaranya, dia mengenakan baju besi berwarna merah asli dan masuk ke ruang kerja. Dia harus membungku agar tidak membentur tiang pintu ketika dia melintasi pintu ruang kerja. Toh gerbangnya didesain untuk protos, tingginya hanya satu kaki. Dan tinggi si merah sejati, telah mencapai 10 setengah kaki. Ketika dia memasuki ruang kerja, Ji. Tiansing dan ketiga pangeran yang duduk di sana merasakan penindasan. Lagipula, dia tidak hanya ramping dan tinggi, tapi juga lekuk tubuhnya sangat seksi. Secara khusus, proporsi kaki mencapai 60% dari seluruh tubuh. Meski begitu, dia ditutupi baju besi merah, hanya terlihat di atas bahunya. Dia menjadi lebih tekun dan menawan, namun wajahnya lebih menarik. Terlebih lagi, tanduk pendek naga emas di dahinya juga tampak sedikit konyol. Pangeran ketiga tercengang saat itu juga. Mata menatap sangat merah, teng, berdiri, terkejut. Kamu, 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 kamu benar-benar merah. Pangeran ketiga menunjuk ke arahnya, bertanya dengan penuh keterkejutan, dan berbicara dengan sedikit tergagap. Tidak peduli betapa tenang dan canggihnya dia, dia tidak dapat menahan dampak sebesar itu. Merah asli tiba-tiba menjadi seperti ini. Sulit baginya untuk menerimanya. Merah asli juga Zheng untuk sementara, membungkuk padanya dan memberi hormat. Merah sejati, lihat Tuhan. Kemudian, dia menatap Jitian Xing dan membungkuk dalam-dalam. Dia berkata dengan tulus, kebaikan rekonstruksi Tuhan muda diingat di hati saya dan tidak akan pernah dilupakan. Jitian Xing mengangguk sedikit dan bertanya, apakah fondasinya sudah stabil? Bisakah Anda beradaptasi? Petik 2. Zhen Hong dengan cepat menjawab, Anda tidak perlu khawatir. Setelah dua jam pengondisian, saya bisa mengendalikannya. Sungguh perasaan yang luar biasa terlahir kembali sekarang. Bagus. Jitian Xing tampak bersyukur dan berkata, baru saja saya memberitahu ketiga pangeran bahwa Anda harus menambahkan nama Anda dan berpartisipasi dalam upacara pertumpahan darah. Bagaimana menurut Anda? Zhen Hong tertegun sejenak, dan segera menunjukkan tatapan terima kasihnya. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, terima kasih atas bantuan Anda. Saya akan mendengarkan perintah Anda. Zhen Hong juga ingin mencobanya. Seberapa jauh jarak antara saya dan 10 orang Tianjiao teratas itu? Pangeran. Ketiga memandang mereka dengan tanya-jawab. Ekspresinya halus, dan dia bahkan merasa sedikit konyol. Mengapa mereka seperti pelayan? Sepertinya dia satu-satunya yang bermata merah, dan dia dianggap sebagai master. Jelas sekali, Raja ini adalah tuannya. 3038. Selama ini, Zhen Hong sangat patuh pada perintah. Kepribadiannya sederhana, baik hati, tegas dan tegas. Tiga pangeran tidak mengerti, ini hanya beberapa hari, bagaimana Ji Tianxing bisa memikat hati merah sejati. Ji Tianxing hadir, dan dia adalah seorang master sejati. Sungguh memalukan. Apakah True Red menjadi seperti sekarang dan menjadi Raja Dewa Tengah? Semua berkat Ji Tianxing. Memikirkan hal ini, ketiga pangeran semakin terkejut, merasa luar biasa. Anak Tianxing, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Mata Ji penuh dengan keheranan. Ji Tianxing tampak acu-ta'acu dan berkata, ini adalah penampilan aslinya, tetapi belum bangun. Yang saya lakukan hanyalah mendorongnya untuk membantunya bangun lebih awal. Meskipun dia mengatakannya dengan mudah, ketiga pangeran itu tahu betapa indahnya hal itu. Dia menyelamatkan Zhen Hong dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi selama ratusan tahun, tetapi dia tidak melihat masalah darah di Zhen Hong. Akibatnya, Ji Tianxing baru datang beberapa hari yang lalu dan membantu Zhen Hong bangun. Inilah yang benar-benar kuat. Banteng memaksa. Tunggu lama sekali, pangeran ketiga hanya bisa menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan Ji Tianxing. Pangeran, yang bermartabat dan anggun dalam berbicara, harus mengucapkan kata-kata vulgar seperti itu. Bisa dibayangkan betapa besar dampak kejadian ini terhadap dia. Setelah menenangkan pikirannya, pangeran ketiga penuh dengan harapan, karena Tuan Muda membantu Zhen Hong dan memberinya kesempatan seperti itu, dia pasti bisa melambung dalam kontes ini. Ayo, kita pergi ke upacaranya. Saya akan menambahkan nama merah asli untuk melihat betapa menakjubkan penampilannya. Tiga tidak lagi menunda waktu, bergegas keluar dari ruang kerja, untuk keluar. Di gerbang Chang Feng Yuan, kereta tiga pangeran sudah menunggu. Delapan tunggangan bersayap putih menarik sebuah gerbong besar dan mewah, dan ada ratusan orang yang menemani pengawal kehormatan. Tiga pangeran, Ji Tianxing, Zhen Hong dan lainnya menaiki kereta dan melaju ke alun-nalun di kota. Sepanjang jalan melalui beberapa jalan lebar, jalanan ramai dan penuh sesak. Di mana-mana, ada kerumunan foto dalam berbagai bentuk. Saya tidak tahu berapa banyak orang dan dewa, berkumpul dalam gelombang yang bergejolak, menuju alun-nalun di kota. Jalan yang sangat sulit untuk dilalui, delapan kuda ditarik kereta terbang ke angkasa. Setelah beberapa saat, kereta itu mencapai puncak alun-nalun kota. Sejak dua hari lalu, venue di alun-nalun sudah selesai. Saat ini, alun-nalun seluas puluhan mil juga penuh dengan orang. Sekilas terlihat seperti air pasang yang tak ada habisnya. Alun-nalun ini dikelilingi oleh ruang terbuka, masyarakat biasa dan protos hanya bisa menyaksikan upacara tersebut di lapangan. Di tengah alun-nalun, dibangun arena tantangan dengan radius 10 mil, yang ditutupi oleh bola cahaya berwarna biru langit. Tepat di atas arena tantangan terdapat platform upacara dengan radius ribuan kaki yang sakral dan husuk. Di sekitar arena tantangan dan platform upacara, ada ratusan penjaga yang berjaga. Di sekitar alun-nalun juga terdapat puluhan ribu pengawal bersenjatakan baju besi dan pedang, berdiri seperti patung. Kehadiran para penjaga ibarat belenggu yang tidak kasat mata, yang membuat setiap orang berperilaku aman dan tertib serta tidak berani menimbulkan masalah. Di sekitar panggung upacara, di empat penjuru Tenggara dan Barat Laut, juga terdapat empat auditorium gantung. Auditoriumnya luas dan nyaman, serta mampu menampung puluhan ribu orang. Hanya kerabat keluarga kerajaan, penguasa kelas atas, dan orang-orang kuat terkenal yang memenuhi syarat untuk duduk di atas panggung untuk menyaksikan upacara tersebut. Ketika kereta ketiga pangeran tiba, terjadi sorak-sorai dan diskusi di alun-alun. Bagaimanapun, pangeran kedua dan pangeran ketiga telah bertarung selama bertahun-tahun. Keduanya berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan citra cemerlang di pengadilan dan di kalangan masyarakat, serta memiliki banyak pendukung. Kereta itu terbang ke platform pengamatan di utara dan berhenti. Pangeran ketiga dan Jitiansing keluar secara bergantian. Ketika dia melihat Jitiansing dan Zenhong, banyak orang biasa, protos, dan bangsawan semuanya memasang pandangan penasaran. Kebanyakan orang tidak mengenal Jitiansing dan tidak dapat mengenali orang merah asli yang baru saja menyelesaikan transformasi. Mereka semua bertanya-tanya siapa keduanya dan bagaimana mereka bisa mengikuti pangeran ketiga. Apakah mereka anak-anak bangsawan yang tidak terlihat? Atau apakah itu master dari sekte besar atau keluarga bangsawan? Ataukah itu bakat baru dari ketiga pangeran? Ketika mereka sudah duduk, kereta itu berangkat. Auditorium ini berada pada posisi terbaik. Itu dapat menghadap ke seluruh tempat dan melihat upacara dan arena tantangan dengan jelas. Hanya kerabat dan kerabat negara serta pejabat penting negara yang memenuhi syarat untuk duduk di sini. Pangeran kedua dan anak buahnya sudah lama duduk di auditorium. Ratusan orang, dengan pangeran kedua sebagai pusatnya, berbicara dengan suara rendah. Melihat pangeran ketiga datang, pangeran kedua tidak menyipitkan mata. Namun dia menganggup kejitian Sing dan menyapanya. Saat ini gardu pandang di arah timur, barat dan selatan sudah penuh orang dan tidak banyak tempat tersisa. Pangeran ketiga pertama kali menemukan pejabat yang bertanggung jawab atas upacara tersebut dan menambahkan nama merah asli secara diam-diam. Kemudian, melihat waktunya semakin dekat, dia bangkit dan terbang menuju panggung upacara. Pangeran kedua dan beberapa putri, serta generasi tua pangeran menganggur, mengikuti di panggung upacara. Ada lebih dari 20 orang yang merupakan garis keturunan langsung dari keluarga duanmu dan klan kerajaan paling mulia. Semuanya mengenakan kostum yang indah, bermartabat dan husyuk, dan berbaris di panggung upacara. Kemudian ketiga pangeran sebagai pemimpin upacara akbar mulai membacakan kitab suci dan dekrit kekaisaran. Rangkaian konten ini tidak hanya membosankan dan panjang, tetapi juga tidak jelas dan sulit dipahami. Namun makna umumnya adalah menyatakan pentingnya upacara besar darah Tuhan dan membiarkan masyarakat mengingat perbuatan para syuhada dan sebagainya. Jitian Sing tanpa sadar mendengarkan, melihat banyak kerabat kerajaan, dan menemukan hal yang menarik. Pangeran kelima tidak menghadiri upacara hari ini. Haha, sepertinya luka anak laki-laki itu terlalu serius, dan racunnya belum dihilangkan. Selain itu, dia sangat malu karena tidak cocok untuk acara seperti itu. Dalam hal ini, apakah raja akan mengkanonisasi seorang pangeran yang kakinya telah dicabut? Dihapuskan dan yang kekuasaannya telah sepenuhnya dirampas kekuasaannya, dan menjadi putra mahkota kerajaan Tuhan. Ide itu terlintas di benaknya, dan mulut Jitian Sing dipenuhi dengan senyuman lucu. Dia tanpa sadar menoleh dan melihat wajah yang dikenalnya di tengah platform pengamatan timur. Seperti biasa, jubah sutra emas hitam, mahkota emas mewah, wajah putih dan tampan. Itu pangeran Lian. Ketika dia memandang pangeran Lian, bahkan sang pangeran merasakan sesuatu dan menatapnya dengan tatapan berat. Empat mata saling berhadapan, dua orang terlihat dingin dan tajam. Permusuhan dan pembunuhan di matanya membuat orang-orang di sekitarnya menggigil dan menggigil. Zhen Hong ada di sampingnya, merasakan kelainan itu, dan menatap sang pangeran dengan ragu. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan bertanya pada Jitian Sing, ada apa denganmu, Tuan Muda? Pria itu apakah itu musuhmu? Jitian Sing mengalihkan pandangannya dan menganggup dengan ekspresi tenang. Zhen Hong mengatupkan bibirnya dan berkata dengan tegas, Tuan Muda, pertimbangkan situasi secara keseluruhan, dan bersabarlah sebentar. Setelah upacara darah, Zhen Hong akan membantu Anda membasmi musuh. Jitian Sing menunjukkan pandangan terkejut dan bertanya sambil tersenyum, Apakah kamu tahu siapa pria itu? 3039. Zhen Hong menggelengkan kepalanya. Jelas sekali, dengan identitas dan statusnya, pangeran Lian belum dihubungi. Jitian Sing tersenyum dan menghiburnya, kamu tidak perlu memikirkannya, kamu bisa melakukan urusanmu sendiri dengan baik. Zhen Hong mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu di dalam hatinya bahwa kekuatannya terlalu lemah untuk membantunya. Dia memutuskan untuk memenuhi harapan Tian Sing. Harus dalam waktu sesingkat-singkatnya, menjadi Raja Dewa Superior yang kuat, tidak boleh melemahkan nama Klan Dewa Naga. Segera, setengah jam berlalu. Setelah membaca Kitab Suci dan Dekrit Kekaisaran, ketiga pangeran tersebut mengajak kerabat kerajaannya untuk berlutut menyembah bumi dan leluhur. Ketika rangkaian hal yang membosankan ini selesai, anggota keluarga kerajaan akan pergi. Kemudian, hampir satu juta protos dan orang-orang yang menantikan kompetisi besar arena tantangan, akhirnya dimulai. Pangeran kedua dan pangeran ketiga tetap berada di atas panggung. Ketiga pangeran itu, dengan agung dan lantang, mengumumkan, upacara darah Dewa ini akan dipimpin oleh Rajaku sendiri dan diawasi oleh dua saudara Wang dan kalian semua. Sekarang, Rajaku. Mengumumkan dimulainya kontes. Ada 182 anak muda elit yang mendaftar untuk berpartisipasi dalam upacara. Kontes akan ditentukan dengan undian. Setiap dua orang akan saling berhadapan di depan umum. Pemenang akan dieliminasi dan pemenang akan dipromosikan. Dalam proses rasio besar, itu adalah dilarang keras menggunakan kekuatan luar, kematian atau kecurangan. Pangeran ketiga membacakan aturan kontes. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara pertandingan pencaksilat di arena upacara darah Dewa sebelumnya. Aturan dan regulasinya sudah diketahui oleh jutaan foto yang hadir. Setelah berjalan melewati lapangan, mereka mulai menggambar. Pangeran ketiga mengeluarkan 152 slip golden jade dan melemparkannya ke langit. Setiap batu giok tergelincir berkilauan dengan cahaya kemasan, mengejar dan menari di langit, membentuk kelompok cahaya besar. Batu giok ini seperti dua kacang polong yang penampilan dan baunya mirip. Satu-satunya perbedaan adalah nama yang terukir pada slip giok. Ketika batu giok itu tergelincir terbang di langit sejenak, tatanannya benar-benar tidak teratur, bahkan pangeran ketiga tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Pangeran kedua akhirnya bergerak dan terus memainkan lampu ajaib. Dia mengeluarkan potongan batu giok dari bola cahaya emas. Dalam pertempuran pertama, Jiani dari Kabupaten Siansui, dan Gu Chang Feng dari Kabupaten Cunyang. Dalam Perang Dunia Kedua, Liu Chang dari Kabupaten Tongwen melawan Li Su dari Kabupaten Heifeng. Perang ketiga, dari... Setiap kali dua slip giok ditarik keluar, pangeran kedua akan membukanya dan membacakan nama-nama di slip giok tersebut. Seorang panglima tentara terlarang di belakangnya bertanggung jawab untuk mencatat personel di setiap kompetisi dan urutan pertempurannya. Dan orang-orang protos di Alun-Alun, ketika mereka mendengar nama seorang jenius muda, akan melontarkan seruan dan komentar. Jelas bahwa talenta-talenta muda yang memenuhi syarat untuk mendaftar ke Dabi memiliki reputasi yang baik di kalangan masyarakat. Setelah sekian lama, ketika pangeran kedua membaca tentang perang ke-71, dia mengerutkan kening dan melirik pangeran ketiga. Tapi dia tidak banyak bicara. Dia membaca keras-keras sebagai biasa, dalam perang 71, Zhen Hong dari Kabupaten Sueyan berperang melawan Tang Yue dari Kabupaten Darah Hitam. Jelas, pangeran kedua tahu bahwa buku merah yang asli tidak ada dalam daftar. Sekarang dia ada dalam daftar, kebanyakan dari mereka adalah ditambahkan sementara oleh pangeran ketiga. Meskipun hal ini tidak sejalan dengan aturan dan termasuk dalam pilih kasih. Namun baik dia maupun pangeran ketiga bukanlah seorang pria sejati. Saya tidak tahu sudah berapa kali hal seperti ini dilakukan. Dia tidak akan memahami hal sepele ini untuk mengkritik pangeran ketiga. Dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan ketiga pangeran itu. Biarkan Kapten Pelayan Halaman Chang Feng berpartisipasi dalam kontes. Bukankah ini mencari pelecehan? Ketika saatnya tiba untuk kalah sengsara, yang hilang adalah orang-orang di halaman Chang Feng, yang terkena adalah wajah pangeran ketiga. Jika tidak, ketiga pangeran itu akan menjadi bahan tertawaan kota. Setelah membaca daftar pertempuran, pangeran kedua meletakkan semua slip giok. Dia dan pangeran ketiga berdiri di atas panggung dan mengawasi kontes tersebut. Di kaki arena tantangan, topeng pertahanan berwarna biru langit itu juga membuka pintu. Dua pahlawan muda terbang keluar dari kerumunan dan mulai berkompetisi di arena tantangan. Keduanya adalah Jiani dan Gu Chang Feng. Sebagai pertarungan pertama dalam upacara akbar, kedua pria itu berada di bawah perhatian jutaan orang, dan mereka berada di bawah tekanan besar, jadi mereka sangat berhati-hati. Pertama-tama cobalah untuk mengeksplorasi sifat pertarungan dan serangan, bola balik setelah seratus gerakan, coba cari tahu detail lawan, mulailah mempercepat laju serangan. Bagi jutaan protos dan masyarakat awam, pertarungan antara keduanya sangat indah, dan dari waktu ke waktu mengundang tepuk tangan. Namun, tanggapan orang-orang yang berkuasa dan berkuasa di empat platform tontonan itu datar. Adapun dua pangeran di atas panggung, mereka bahkan tidak tertarik untuk melihat kedua kalinya. Bagaimanapun, kekuatan kedua talenta muda itu tidak lebih dari dualitas Tuhan dan monarki. Ketika pangeran kedua sedang menganggur dan bosan, dia memandang pangeran ketiga dan bertanya, untuk seorang kapten pelayan, maukah kamu mengambil risiko sebesar itu untuk uang sebanyak itu? Pangeran ketiga tentu mengerti apa yang dibicarakannya. Juga tidak marah, tersenyum percaya diri, berpura-pura dengan cara yang dalam dan tidak dapat diprediksi, pikiran rajaku, kamu bisa mengerti. Lalu pangeran berkata sambil mencibir, tidak bisakah kamu mengerti aku? Bukankah ini trik kecantikan untuk memenangkan hati Tuan Muda Tianxing? Namun, aku sangat mengagumimu. Dalam waktu singkat, saya mengubah Zen Hong menjadi seperti itu. Saat Zen Hong memasuki arena barusan, saya tidak tahu berapa pasang mata yang menatapnya. Saya tidak tahu berapa banyak anak kaya dan talenta muda yang kagum padanya. Pangeran ketiga cukup gembira, tetapi dia tidak mengungkapkan kebenarannya. Dia berkata dengan penuh kemenangan, jadi, saudara Erwang, kamu bisa menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Apa? Pangeran kedua mengangkat alisnya dan berkata sambil mencibir, apakah kamu masih memiliki harapan bahwa Zen Hong bisa masuk sepuluh besar? Apa yang tidak mungkin? Tanya pangeran ketiga. Pangeran kedua berbalik dan memandang Zen Hong dengan hati-hati. Kemudian, dia mengulurkan empat jarinya ke arah pangeran ketiga dan berkata, di negeri empat kabupaten, apakah kamu ingin bertaruh? Ada pemahaman diam-diam antara kedua bersaudara itu. Tentu saja, pangeran ketiga mengerti maksudnya. Siapapun yang kalah akan menyerahkan tanah di empat kabupaten dan menarik semua kekuatan dan industri. Ini bukan pertaruhan besar, tapi akan merugikan. Pangeran ketiga mengatupkan bibirnya dan menganggup dengan berat, bagus. Aku bertaruh denganmu. Haha ini benar-benar sangat solid. Pangeran kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang sambil mencibir dan berkata, sayangnya, kamu pasti akan kalah bahkan jika kamu memiliki kepercayaan diri. Apa yang kamu katakan? Pangeran ketiga bertanya sambil tersenyum. Senyuman pangeran kedua agak menggoda, dan dia berkata perlahan, dalam beberapa tahun terakhir, Rajaku diam-diam telah merekrut lebih dari 3.000 talenta muda, dan telah membudidayakannya secara diam-diam. Dalam kontes ini, Wang memilih lebih dari 20 talenta. Dengan talenta terkuat potensi. Bukan hanya raja ini, tetapi juga raja kelima. Meskipun dia terluka parah dan tertutup, dia tidak dapat menghadiri upacara tersebut. Untuk membina lebih dari 30 orang berbakat, dia tidak ragu untuk melatih mereka. Mari kita begini, kami mendapat 10 tempat teratas. Kamu benar-benar gadis merah, tidak ada harapan sama sekali. 3040 Wajah ketiga pangeran langsung terlihat tidak bagus. Meski begitu, dia juga punya ide untuk membina kelas berpengaruh. Dalam kontes ini, ada 9 talenta muda yang diikut sertakan. Selain penampilan sementara si merah asli, total ada 10 talenta yang menjadi orang kepercayaannya. Tapi sekarang dia menyadari bahwa dibandingkan dengan pangeran kedua dan pangeran kelima, dia terlalu baik. Hanya ada 180 talenta yang memenuhi syarat. Ada lebih dari 60 orang kepercayaan pangeran kedua dan pangeran kelima, yang merupakan sepertiga dari kuota. Kompetisi ini hanya untuk mereka. Pada saat itu, 10 talenta yang dapat menerima baptisan pohon api darah akan menjadi miliknya. Pangeran ketiga juga merasa bahwa Zen Hong tidak ada harapan. Yang paling penting adalah dia harus kalah taruhan dan melepaskan pengaruh keempat wilayah tersebut. Ini akan menjadi bencana. Pangeran ketiga menghela nafas dalam diam. Hatinya menjadi berat dan ekspresinya tertekan. Melihat reaksinya, pangeran kedua sangat senang bahkan menyenandungkan sebuah lagu. Pangeran ketiga tahu bahwa dia sengaja marah, tetapi dia tidak mudah diserang, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya. Saat ini, kompetisi pertama telah usai. Gianni dan Gu Changfeng bertarung satu sama lain selama ribuan gerakan. Setelah bertarung selama setengah seperempat jam, pemenang dan pecundang akhirnya ditentukan. Gu Changfeng dikalahkan oleh pedang Gianni dengan satu gerakan, meninggalkan pengadilan dengan penuh penyesalan. Wajah dia penuh sorak-sorai, dan lengannya penuh senyuman. Di platform tontonan, Zen Hong telah menyaksikan pertempuran dengan mata tertuju padanya, dan dia sangat perhatian. Melihat Ji Tianxing melihat sekeliling, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik dan bertanya, Tuhan muda, mengapa Anda tidak menonton perang? Oh. Ji Tianxing baru saja sadar kembali, melambaikan tangannya dan berkata, ayam dan sayur saling mematuk, tidak ada hal baik yang bisa dilihat. Zen Hong masih memiliki banyak kata untuk diucapkan, tapi dia tersedak kembali. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Awalnya, dia juga ingin membujuk Ji Tianxing, meskipun dia berada di posisi 30 besar, jadi dia tidak perlu ikut serta dalam kontes hari ini. Namun jika dia mengetahui lebih banyak tentang lawannya, dia bisa menang dengan lebih mudah. Sekarang tampaknya semua ini tidak masuk akal. Jadi dia tetap diam dan terus menyaksikan Perang Dunia Kedua dengan serius. Saat matahari terbit, waktu berlalu dengan cepat. Tanpa disadari, hari sudah siang. Pertandingan besar telah memasuki usianya yang ke-30 dan lebih dari 30 hari telah berlalu. Selama periode ini, lebih dari 70 talenta muda berkompetisi dengan sengit dan memberikan banyak pemandangan indah. Lampu warna-warni yang menghalangi sinar matahari, lampu dan bayangan ajaib warna-warni, serta suara keras dan ledakan yang terus-menerus bertahan di arena. Jutaan foto di alun-alun terpesona dan bersemangat. Meskipun orang-orang menikmati pemandangannya, mereka juga mendapatkan banyak wawasan darinya. Satu demi satu sorakan, jeritan kekhawatiran, terdengar. Zen Hong menyaksikan setiap pertandingan dengan cermat dan memberikan perhatian khusus kepada lebih dari selusin pemenang. Sebelum kontes berikutnya dimulai, dia mengerutkan kening dan merenung, menganalisis karakteristik dan kelemahan dari talenta muda tersebut. Saat ini, Jitiansing menepuk kakinya dan bertanya, apa yang kamu pikirkan? Tidak mungkin, mereka duduk bersama, tingginya 2 meter. Bahkan jika Jitiansing ingin menepuk pundaknya, dia harus melompat. Jadi, Anda hanya dapat menemukan bagian yang dapat Anda jangkau saja. Tuan muda, ada lebih dari selusin talenta muda dengan kekuatan yang kuat. Saya menganalisis kelemahan mereka dan memikirkan tindakan balasan. Jitiansing terkekeh, jangan terlalu gugup, apa yang ingin kamu lakukan? Tak satupun dari orang-orang di panggung hari ini yang menjadi lawanmu. Lawanmu yang sebenarnya ada di 30 besar. True Red cukup terkejut dan merasa malu, nak, kamu benar-benar berpikir, aku bisa masuk ke dalam 30 besar. Jitiansing menggelengkan kepalanya, bukan 30 besar, tapi 10 besar. Benar merah, derajat. Apa, tidak percaya diri? Jitiansing mengangkat alisnya saat melihatnya membeku. Zen Hong bahkan lebih malu lagi. Dia menundukkan kepalanya dan berbisik, kamu mempunyai ekspektasi yang begitu besar terhadapku. Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Jitiansing berkata sambil tersenyum, jangan terlalu banyak berpikir. Kalau kamu sudah aktif panggung, jangan memikirkan gerakan pihak lain, atribut dan kekurangan magis apa. Yang perlu Anda lakukan hanyalah berkonsentrasi padanya dan memainkan keterampilan unik klan naga secara penuh, dan pertempuran akan berakhir. Anda khawatir begitu banyak sekarang karena kamu tidak mengerti betapa kuatnya kamu. Ketika kamu memasuki keadaan merajalela dan menjelma sebagai Tyrannosaurus Rex, kamu akan menjadi kuat dan bahkan takut pada dirimu sendiri. Zen Hong membeku lagi, Oh! Melihatnya begitu konyol dan lucu, Jitiansing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan jarinya dan ingin memainkan dahinya. Namun, saya tidak dapat meraihnya. Saya hanya dapat menariknya kembali karena malu. Ada apa denganmu? Tuan muda, Zen Hong menatapnya dengan curiga. Setelah memikirkannya sebentar, dia membungkuk dan meletakkan dahinya di depannya. Jitiansing terdiam dan berkata, Tutup matamu, jangan melihat dan menganalisis, dan tinjau keterampilan unikmu. Iya, Zen Hong mengangguk. Seperti yang diharapkan, dia menutup matanya dan mulai meninjau keterampilan unik klan naga. Matahari terbenam di barat. Satu jam kemudian, giliran Zen Hong yang bermain. Dalam perang ke-71, dia melawan Tang Yue dari daerah darah hitam. Ketika baju besi merah asli terlihat serius di arena, alun-alun terdengar sorak-sorai yang jarang, bercampur dengan peluit yang keras. Terlebih lagi, mereka semua adalah pemuda dengan wajah luar biasa dan mata kabur. Jelas sekali, masyarakat awam tidak mengetahui warna merah Long Nui yang sebenarnya. Para pemuda bersorak karena kecantikannya. Adapun lawannya, dia benar-benar seorang jenius muda. Dia memiliki pedang yang kuat dalam jubah hijaunya, rambut panjang, wajah tampan dan temperamen anggun. Yang paling penting adalah kekuatannya telah mencapai empat tingkat negara Raja Dewa, dan berada di peringkat tengah daftar Raja Dewa. Pria ini menginjak arena tantangan dengan kakinya di langit, yang membangkitkan sorak-sorai banyak orang. Banyak juga wanita protos yang heboh meneriakan namanya, seperti sekelompok penggemar kecil. Tidak ada keraguan bahwa Tang Yue adalah pemimpin generasi muda dan memiliki reputasi tinggi. Dia tidak hanya terkenal di daerah berdarah gelap. Dalam beberapa dekade terakhir, dia berkeliling kota kerajaan dan membuat reputasi yang hebat. Dalam benak banyak orang, pertarungan antara kedua orang ini tidak akan melebihi seratus waktu yang menarik, dan hasilnya akan keluar. Tidak ada keraguan Tang Yue akan menang. Setelah mereka naik ke atas panggung, mereka hanya memberi hormat dan menyapa, lalu menyerang. Tang Yue anggun dan anggun, menghunus pedangnya dan menunjukkan kekuatan sihirnya. Dia hanya menggunakan delapan kekuatan sukses, siap menguji beberapa gerakan, dan kemudian bertarung dengan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Zen Hong. Dengan cara ini, tidak hanya menjaga wajah merah aslinya, tapi juga menjaga imej diri. Namun, Zen Hong mematuhi perintah Ji Tian Xing. Tanpa gangguan, dia menyerahkan semua pikirannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan keterampilan unik dari kebangsaan naga. Telapak tangan bayangan naga. Seluruh tubuhnya berkobar dengan cahaya kemasan, yang memancarkan kekuatan suci yang dahsyat dan tak tertandingi, dan dengan ganas membelah bayangan virtual kapal cakar naga ke seluruh langit. Bang, bang, bang. Sesaat, bayangan cakar naga emas membanjiri Tang Yue, dan suara gemetar bumi pun pecah. Terima kasih telah menonton!